Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sudah siap ya untuk belajar Nah teman-teman kelas 3 Alkuts Bagaimana teman-teman sudah sarapan? Sudah menggunakan seragam hari ini? Wah hebat Berarti teman-teman sudah siap ya untuk belajar Nah teman-teman kalau sudah siap untuk belajar Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmal Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih teman-teman Hari ini kita akan belajar pelajaran TIK Materinya yaitu tentang cara memasukkan gambar dan memberi efek pada Microsoft Word Setelah teman-teman belajar ini diharapkan teman-teman bisa mempraktekan Bagaimana caranya memasukkan gambar dan memberi efek gambar pada Microsoft Word Oke teman-teman langsung saja kita mulai belajarnya Nah teman-teman kelas 3 Alkuts Untuk memasukkan gambar ada beberapa cara Nah caranya yaitu ada yang pertama memasukkan gambar dari file Yang kedua memasukkan gambar dari clipart Nah untuk yang pertama yaitu memasukkan gambar dari file Langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik menu insert Yang kedua klik icon picture Kemudian akan muncul jendela seperti gambar ini Yang ada di samping ini ya teman-teman Nah selanjutnya klik folder sample picture Maka akan muncul tampilan seperti di samping Pilih gambar yang akan kamu inginkan atau yang ingin kamu gunakan Nah kemudian langsung klik tombol insert yang ada di bawah ini Nah teman-teman sekarang kita akan masuk ke cara yang kedua Yaitu memasukkan gambar dari clipart Nah langkah-langkahnya yang pertama klik menu insert Nah lalu klik icon clipart Di sebelah kananmu akan muncul jendela seperti ini Lalu pilih gambar yang kamu inginkan Nah teman-teman kalau nggak muncul gambarnya Maka teman-teman tinggal klik yang ada tulisan go Baru nanti akan muncul gambarnya Nah seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman kalau hanya materi seperti itu Mungkin agak sulit ya untuk dimengerti Kalau gitu langsung aja kita praktek Yuk langsung kita praktek Nah pertama-tama teman-teman buka aplikasi Microsoft Wordnya Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Kemudian teman-teman klik insert Nah disini teman-teman lihat ada picture Nah di klik Nah akan muncul gambar seperti ini Nah disini kan Burisma banyak foldernya Mungkin di komputernya teman-teman beda ya Cuma ada gambar yang namanya simple picture Nah disini teman-teman klik Lalu akan muncul picture-nya Sebenarnya karena Burisma udah nggak ada Folder simple picture-nya makanya Burisma bikin lagi Dan gambarnya Burisma download sendiri Tapi kalau teman-teman pasti nanti ada gambarnya banyak Nah setelah itu teman-teman pilih gambar yang ingin teman-teman gunakan Kemudian klik insert Lalu gambarnya akan muncul seperti ini Nah nanti teman-teman bisa menyesuaikan mau dikecilkan atau mau dibesarkan Tinggal tarik aja ujungnya Oke Nah sekarang kita coba lagi Menggunakan cara yang kedua yaitu clipart Nah yang ini disebelah picture itu ada clipart ya teman-teman Ketika di klik Maka akan muncul Disebelahnya jendela Burisma ulang lagi ya Nah disamping picture ada clipart Diklik Nah setelah itu akan muncul jendela seperti ini Nah karena nggak ada gambarnya Maka Burisma klik yang go Nah disitu nanti akan langsung muncul gambar-gambarnya Nah disini gambarnya banyak banget teman-teman Jadi bisa langsung dipilih aja Sesuai dengan kebutuhan Sini Burisma contohkan Kita memasukkan gambar seorang pembalap dengan mobil balap Oke Nah sebenarnya cuma seperti itu aja teman-teman Cara memasukkan gambar Memberi efek pada gambar Nah teman-teman ini adalah langkah-langkah untuk memberi efek pada gambar Yang pertama klik gambarnya Kemudian klik menu format Nah disitu langsung pilih picture style yang akan kamu inginkan Nah teman-teman yuk langsung kita praktek Oke Hal yang pertama pastinya adalah membuka aplikasi Microsoft Word Kemudian kita masukkan gambarnya Dengan cara klik picture atau klik art boleh Nah ini kita pakenya yang picture ya Nanti ada gambar seperti ini Nah ketika teman-teman klik gambarnya Ini kan gak ada ya kita belum klik gambarnya maka gak akan muncul Nah ketika kita klik gambarnya maka disitu akan muncul format Nah di format ini ada picture style Nah disinilah kita memberikan efeknya Jadi efeknya itu bisa kita pilih dari picture style ini Nah teman-teman tinggal pilih deh Mau diberi efek seperti apa Nah disini kan ada tiga icon ya teman-teman disampingnya Nah untuk membukanya kita klik yang paling bawah Maka akan muncul semua efeknya Nah disini boleh semua praktekkan Kita kalau sebelum mengklik Kita arahkan dulu kursornya ke efek-efeknya Maka dia akan berubah Jadi setelah teman-teman merasa bahwa efeknya itu sesuai Baru di klik Nanti akan terpasang di gambarnya Gitu ya teman-teman Caranya mudah banget teman-teman tinggal arahkan kursornya Ke gambar atau ke efek yang teman-teman mau pilih Kemudian klik Setelah itu maka gambarnya akan ada efeknya Seperti itu Nah disini Burisma pilih yang seperti bingkai warna hitam ya Nah teman-teman itu kan tadi memasukkan gambar dengan picture Kalau sekarang kita dengan clip art Nah disini Burisma memilih yang tadi ya gambarnya mobil balap Nah disini sama halnya seperti yang tadi Diklik gambarnya kemudian akan muncul format Nah di format itu nanti ada seperti yang tadi Ada picture style kemudian kita pilih efeknya Nah disini arahkan saja kursornya Nanti dia akan ada efeknya sendiri Kemudian di klik efek yang mau kita pilih Nah disini Burisma memberikan efek seperti ada bayangan ya di belakangnya Nah teman-teman kelas 3 Sekarang waktunya teman-teman untuk praktek Nah tugasnya adalah memasukkan gambar dan memberi efek seperti contoh berikut ini ya Jika sudah tugasnya bisa langsung teman-teman kirimkan melalui link yang sudah Burisma berikan Nah sekarang kita memasukkan gambar dengan clip art Diklik clip artnya Nah disini tugasnya teman-teman memasukkan 3 gambar yang ada di clip art ini Jadi masukkan 3 gambar Gambarnya boleh mengikuti Burisma Boleh mengikuti contoh Atau boleh gambar yang lainnya Jadi teman-teman bisa mengikuti contoh yang Burisma berikan Atau boleh juga memilih 3 gambar sesuai yang teman-teman inginkan Nah setelah masuk 3 gambar ini Nah kemudian teman-teman bisa merapihkannya ya Biar terlihat lebih indah atau lebih profesional Jadi teman-teman besarnya disamakan dulu Nah kalau sudah sama Kemudian teman-teman berikan efek pada gambarnya satu per satu Nah untuk efeknya ini teman-teman juga boleh sesuai dengan keinginan teman-teman Atau mau menyamakan contoh seperti yang Burisma berikan disini juga boleh Jadi itu adalah pilihannya teman-teman ya Mau mengikuti contoh atau sesuai dengan yang teman-teman inginkan Yang penting tugasnya adalah memasukkan 3 gambar dari clip art Dan juga memberikan efek pada setiap gambarnya Oke teman-teman Nah nanti jangan lupa untuk memberikan nama dan juga kelas di lembar kerja ini ya Setelah itu disave atau disimpan Nanti boleh teman-teman minta bantuan ayah dan bunda untuk mengirimkannya melalui link Nah teman-teman Di tugas ini kan Burisma memberikan contohnya ada soalnya ya disini Nah untuk teman-teman tidak usah ada soalnya Soalnya tidak usah diketik Jadi langsung aja masukin gambar dan beri efek Nah diatasnya boleh diberikan nama dan juga kelas Namanya nama lengkap ya Oke deh teman-teman Terima kasih banyak Pembelajaran kita sudah selesai Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat teman-teman